Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini ketemu lagi sama dede dari kebontin pemulang kali ini saya akan coba mencangkok mencangkok pohon kelengkeng ini kita udah nyiapin plastik ini plastiknya agak panjang kita mau bikin agak gede medianya agak gede ini ada tali plastik kita ada lidi nanti mungkin kayak sambung susu agak gede tapi gak terlalu gede banget ini plastiknya kita pakai plastik khas ciki ini cukup sebal jadi kita ini kita belah seperti ini atas bawahnya ini agak lumayan panjang mungkin sekitar segini jadinya ini nah untuk medianya pakai kokopit ini murni kokopit coba kokopit yang udah ini ya temen-temen udah sedikit lama juga udah kehujanan juga udah lama ini kita ke tempat dibiarkan begitu aja tapi dihujan-hujanin mudah-mudahan sih taninnya udah agak berkurang jadi pohonnya bisa lebih bagus crankingnya lagi berbuah sebenernya ini ini canggokannya kecilan medianya ini ini belum kita potong sebenernya sayang-sayang ada buahnya belum mateng dipotong takutnya rontok buahnya gak kemakan dan ini takut gak kuat akarnya makanya ini kecil banget kita mau bikin yang agak gede ini pohonnya ada dua sama-sama sambung pucuk yang satu udah berbuah yang satu belum ini mau dicangkok yang berbuah memang dari indukan yang sama nah ini kita yang mau yang bawah aja yang batangnya gede juga ini bekas sambungannya ini 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 lengkang lagi biji ya teman-teman ujungnya kita sambung doang sama jenis diamond reverse kalau kata teman-teman di komunitas nah ini kita mungkin batang ambil yang ini batangnya agak gede gampang ini kita batangnya ini mungkin sekitar seginilah kurang jempol kita katul batangnya teman-teman ini kita potong seperti ini ya kita pepas nanti kita kita krok agak agak ribet mohon maaf videonya karena kita video ini sendiri jadi agak agak ribet nah ini kita krok ikat ikat seperti ini di bawahnya nanti kita balik seperti ini di bawahnya nanti kita balik ini kita ikat seperti ini nah udah seperti ini kita balik kayak gini nah udah seperti ini kita tinggal tusuk nanti seperti ini dari atas kita tusuk kita sesuaikan ukurannya mau seberapa besarnya cangokan tusuk kayak gini menyilang-menyilang ini sebenarnya buat tahanan aja ya teman-teman tahanan nyilang sampai bawah nah jadinya seperti ini nah jadinya seperti ini ini bisa diturunin lagi bisa digeser nanti tinggal kita kasih media ini media nya kita masukin seperti ini nah ini udah setengah teman-teman kita mau penuhin ini media cukup banyak ya cukup gede jadi kayak polybag 25 atau 30 ini kalau misal udah itu nanti tinggal penyesuaian aja mudah-mudahan lebih ini ya lebih cepat tumbuh dan pada saat turun itu nggak stress cangokannya nah ini tinggal kita ikat atasnya terus kita tengahnya kita ikat lagi nah ini atasnya udah kita ikat tinggal ikat dari bawah terus kita ikat tengahnya jadi minta kita press nah ini kurang lebih seperti ini teman-teman ini nanti sekitar 2-3 bulan ya insya Allah sih ini bisa berakar nanti kita tunggu akarnya banyak sampai akar yang kecil itu baru kita potong mudah-mudahan nggak stress sama kayak cangok susu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa 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 ternyata selamat menikmati